Kemarin Kala sempat membaca surat milik Hindu kepada A.I. Saeb, dan ia nampak gitu senang mengetahui jika Hindu masuk dalam rencana Yogendra untuk membalas dendam kepada Kala. Sementara itu, Sudersan mengatakan kepada seluruh anggota keluarganya mengenai kebenaran jika Hindu bukanlah putri dari A.I. Dan semua DNA yang ada itu merupakan ulah dari Yogendra yang ingin memuluskan rencana jahatnya. Hindu mendatangi A.I. dan hendak membunuhnya, namun sebelum itu ia lakukan, Hindu telah menuliskan sebuah surat pengakuan. Rupanya Duta mengetahui hal tersebut dari Kadam Kaka Jikanakusa saat ini telah diculik oleh Sunaina. Namun saat ini, Hindu ternyata tidak bisa untuk membunuh A.I. karena cinta dan perhatian yang diberikan oleh A.I. sangatlah besar kepadanya. Sehingga membuat Hindu gitu enggan untuk melakukan perbuatan jahatnya tersebut. Dan karena hal tersebut, dalam sinopsis Naku sehari ini memang Hindu masih tetap mengambil racun yang akan ia gunakan untuk meracuni A.I. Namun bukan untuk membunuhnya melainkan untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Kala meminta kepada A.I. agar mau memaafkan dia karena semua yang terjadi kali ini disebabkan oleh dirinya. Melihat hal tersebut, lalu A.I. pun dengan besar hati akhirnya memaafkan Kala. Lalu Sudersan berhasil melarikan diri dari tahanan keluarga, dan ia pun akhirnya kecelakaan dan meninggal di tempat. Sementara itu, Kala menghubungi Yogendra untuk segera menemu dirinya. Kala meminta Yogendra datang sendiri sambil membawa surat properti dari Patil Wadi. Jika tidak, maka ia akan membunuh Nakusa. Dan karena hal tersebut, Yogendra pun menuruti permintaan dari Kala. Kemarin Kala sempat membaca surat milik Hindu kepada A.I. Saeb, dan ia nampak gitu senang mengetahui jika Hindu masuk dalam rencana Yogendra untuk membalas... Terima kasih telah menonton!